Kalau bicara tentang etnis itu kan kita bicara tentang persoalan lokal. Kita diikat oleh batas teritorial kita. Ada yang suku Dayak misalnya, ada yang suku Jawa, ada yang Madura, suku Sunda, atau suku Bugis, macam-macam. Jadi banyak suku. Cuma dilemanya hari ini persoalan etnis itu ketika kita sudah masuk pada era globalisasi. Sudah mulai masuk budaya-budaya luar ke Indonesia. Kemudian generasi-generasi cara berpikirnya mengalami lompatan dari pikiran yang etnis, dari pikiran yang tertutup ke daerahan, itu melompat menjadi pikiran yang nasional. Bahkan ke internasional, mengglobal. Nampaknya hari ini agak mulai berkurang ya, namanya konflik etnis, disebabkan karena pengaruh budaya luar. Maksudnya perkembangan global itu, misalnya begini. Dulu ketika ada pertemuan-pertemuan anak-anak muda misalnya, itu merasa dirinya bangga terhadap asal daerahnya itu. Jadi asal daerahnya yang dibanggakan itu. Nah sekarang kalau membanggakan asal daerah itu nggak cukup. Karena kita sudah masuk ke pergaulan internasional. Maka hemat saya bahwa itu sudah mulai ada terjadinya penurunan ya. Apakah itu ancaman juga bahwa kepemilikan kita atau kecintaan kita terhadap daerah sendiri itu mulai berkurang. Sama misalnya, itu disebabkan ketika suatu daerah itu tidak terlalu berprestasi, itu bisa menyebabkan generasinya tidak terlalu mengakui asal dari mana. Contoh misalnya, ketika Surwe mengatakan bahwa keupaten ini adalah keupaten termiskin di pulau ini. Itu kan membuat kita merasa malu. Kok termiskin gitu ya. Kesalahan-kesalahan dalam mengelolah misalnya ke pemerintahan, kekuasaan itu menyebabkan orang merasa minder terhadap daerahnya sendiri. Sama dengan keindonesiaan kita. Kalau keindonesiaan kita berjalan tidak maksimal, tidak bagus, dikelola secara brutal kata orang-orang ya. Ambul-adul secara brutal. Maka lama-kelamaan generasi Indonesia itu, generasi milenial itu tidak bangga menjadi orang Indonesia gitu. Merasa malu. Ini yang dikhawatirkan masa depan, konflik-konflik seperti ini yang dikhawatirkan masa depan gitu ya. Maka kecintaan pada tanah air itu penting. Kecintaan pada tanah air itu sangat penting. Kemudian, kita boleh bangga terhadap asal daerah, tetapi kita juga sekalian warga Indonesia. Dan juga sekaligus sebagai warga dunia. Karena kita sudah masuk globalisasi, era informasi ya. Era, kata orang, era postmodernisme gitu. Maka dampak dari pergaulan global ini, maka sekat-sekat keindonesiaan, keederaan itu mulai berkurang. Nah, cuma kadang-kadang dalam faktor kepentingan politik, membuat itu diangkat lagi. Karena itu biasanya mudah ditunggangi. Jadi beberapa hal yang mudah ditunggangi di Indonesia untuk dijadikan alat politik, Seperti misalnya mengatasnamakan agama, kemudian etnis, rasnya gitu. Itu bisa ya, memudahkan orang, membangkitkan semangat orang itu secara berapi-api, secara cepat itu. Melakukan pembelaan ketika itu dilecehkan misalnya. Misalnya persoalan agama, persoalan etnis. Nah, tetapi sepanjang generasinya sudah mulai cerdas ya. Dan ada pemikiran yang terbuka terhadap orang-orang, bahwa kita ini adalah generasi yang sama, generasi Indonesia. Meskipun asal daerah yang berbeda-beda, suku berbeda, tapi kita dipersatukan oleh satu kebangsaan. Dan Pancasila mengingat kita. Nah, maka itu memudahkan kita dalam bergaul tanpa dengan konflik, konflik etnis. Karena kalau konflik etnis terjadi, maka yang menjadi dampaknya adalah kepada masyarakat luas yang tidak punya persoalan. Contoh misalnya yang pernah terjadi di, misalnya di Kalimantan. Di Kalimantan antara penduduk lokal yang menghargai namanya alam semesta, yang menghargai alamnya itu pohon tidak boleh ditebang. Di Sulawesi misalnya, ada daerah di Sulawesi kalau menebang satu pohon itu didanda 20 juta. Jadi begitu ya, begitu sangat dijaga alam semesta misalnya. Di Kalimantan juga begitu. Jadi di Kalimantan mempertahankan hak-hak pohon ya, hak-hak. Karena ada perlindungan terhadap alam semesta itu. Itu kan berbenturan dengan pendatang. Pendatang ingin menebang pohon untuk mencari rezeki gitu. Jadi dia menebang pohon, hidup di sana, kemudian dijual, pohon-pohonnya dijual, dibuat kayu dan lain-lain macam-macamnya. Jadi konflik antara pendatang dengan peribumi atau penduduk asli dengan orang dari luar. Orang dari dalam menjaga alamnya supaya tak blestari, orang dari luar merusaknya. Maka terjadilah konflik. Kalau kita mengenal ada konflik Madura ya, suku Madura dan macam-macamnya di sana. Karena adanya, ya suku Dayak ya, suku Dayak. Itu karena adanya tidak, tidak adanya pemahaman kepada pendatang ini terhadap adat-adat orang-orang di sana gitu. Dan itu salah satu penyebabnya, kekurang pahamnya kita atau yang pendatang itu, terhadap adat istiadat orang-orang yang ditempati untuk mencari nafkah gitu. Nah, begitu juga misalnya orang Jawa datang ke Sumatera, orang Sumatera datang ke Jawa, atau orang Jawa datang ke daerah timur. Itu harus memahami budaya mereka supaya tidak ada semacam konflik. Sebab konflik yang antar pribadi itu bisa merambah ke keluarga, bisa merambah secara etnis. Meskipun masih beberapa yang ditemukan kalau ada konflik, itu dicari daerah mana. Nah, kadang-kadang pelat. Motor atau mobil saja itu diswiping sendiri ya oleh orang yang konflik. Itu kan jadi masalah. Oke, kemudian adanya kelas-kelas sosial ya. Kelas sosial bisa juga menyebabkan adanya konflik. Ada kalau dalam istilah sosiologi ada strata, strata sosial. Tapi yang banyak membuat daerah konflik terhadap etnis konflik itu ya, karena memang biasanya ditungkangi oleh kepentingan ya. Kepentingan politik terutama gitu. Nah, mungkin tambahan saja bahwa sebagai mahasiswa dan sebagai mahasiswa harus cinta daerahnya, cinta tanah airnya dan punya pemahaman yang luas. Dan memahami budaya-budaya di mana tempatnya bekerja ya, memahami. Kemudian mengedepankan kualitas bukan menonjolkan ke daerahan gitu. Beda kayak di masa dulu. Di masa dulu itu orang bangga terhadap daerahnya sendiri karena persoalan fisik misalnya. Oh dia orang Batak, keras dan lain-lainnya. Saat ini itu tidak terlalu dibutuhkan. Sekarang kecerdasan ya, skill yang dibutuhkan itu. Kemampuanmu apa gitu ya. Bukan persoalan dari daerah mana gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas ke depannya supaya menghindari daerah-daerah konflik ini. Tidak terlalu membawa nama-nama suku. Yaitu percaya diri terhadap jalan yang telah dipilih. Kemudian jalan yang dipilih itu kita membangun skill, kualitas. Maka kualitas itulah membuat kita harus bisa survive di masa depan. Oke, mungkin seperti itu nanti pertemuan selanjutnya diperdalam lagi.